ini tidak ada kitab Musnad Ahmad ini ini di ruangan ini, kalau tidak ada kitab Musnad Ahmad Imam Ahmad itu satu-satu ini ulama yang nanti dipenjara lama gara-gara dipeksan dari Quran makhluk ini, Quran makhluk singkat cerita itu, ini cerita ya betapa nubuah itu terwari sih Musnad Ahmad itu kitabnya 14 jilid 14 jilid itu masih jilidnya itu besar sekali kalau Bukhari kan jilidannya kecil-kecil lebih baik kalau Bukhari ya seberang mw San Ahmad itu 14 jilid jilidannya besar itu jika nama Muhammad Shugeng, kertasnya besar terus menulisnya besar-besarnya, ini dimotong-besarnya kuat saya kan ketulisan jilid-jilid kertasnya meja-meja itu terus tulisan itu ya kayak dalam film Cina tulisan gede-gede Imam Muhammad itu ini tak warai beda ya sangking lamanya meriwayatkan sunnah Rasulullah itu otak beliau, cara berpikir beliau hati beliau itu ya persis Nabi ya tentu persisnya orang Nabi paling ya seperti itu, tapi hebat lah dia itu ada pengumuman siapa saja yang mengatakan Quran itu kodim maka akan dibunuh semua ulama sudah dibunuh banyak zaman itu sudah banyak yang dibunuh, dieksekusi mati Imam Shafi'i milih tindak Mesir melarikan diri di bangkut di patah ini Ahmad Rambal itu ada penasehatnya itu bilang gini ya Ahmad kamu ini imamnya orang, jangan mati mendingan ngakali muni apa makhluk atau hadis yang penting selamat yang anda ini orang pinter Allah sudah menghentikan bahwa seseorang tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran sahaja yang masuk akal karena kerajaan dulu kalau mentakzir orang itu di depan umum memang aturannya gitu yang sekarang melakukannya itu Aceh Aceh itu kalau ada orang pacaran atau perempuan ketat itu kan dicambuk nyambuknya di depan umum apa enggak di alun, memang aturan hukum Islam sebenarnya sebut itu jadi hukuman supaya fair itu di depan umum memangannya disebut jadi aturannya memang jadi kalau ada takzir harus ada apa sekompo orang yang menyak makanya kayak di Arab Saudi kalau ada kisos apa kan yang mejit kisos ya di teras karena memang supaya ada apa saksi nah yang mirip bener itu Aceh Aceh itu kalau mencambuk orang pacaran di alun, alun, apa kan nyambuknya kan di di depan mejit terus di podium kan disaksikan orang banyak karena kalau enggak nanti kongkali kong lu bujerut kayak duit harus mundit di takzir aman dupet pengaruh-pengaruh pengaruh-pengaruh kan kayak sokong singkat cerita semuanya nunggu Ahmad Diyamal tanya ya Allah mereka itu para pencatat omongan saya apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk saya ulang lagi apa saya harus menyesatkan mereka dengan mengatakan Quran itu makhluk hanya demi keselamatan satu nyawa yang bernama Ahmad penasihatnya mulai ngeber jangan bahkan kamu jangan menyesatkan akhirnya Imam Ahmad itu mantap aku milih mati daripada aku salah omong orang sesat kabih dari ini Quran ini apa makhluk pas yang perjalanan itu yang perjalanan itu ketemu maling maling itu nabi ya kadang malingnya aku lucu ya mungkin hidayah itu kadang untuk maling bareng maling ngekaulannya pengeran ya Ahmad ngadain ini lucu ya maling jangan pereman maling ya Ahmad saya itu ada orang yang terkenal alim ya kata orang-orang sih aku yang alim ya orang-orang ya mereka ngomentari saya aku yang maling-maling mereka mereka mengatakan demikian kita cerita nih aku itu maling oh dikepuk polisi serak hitung tetap pertahankan padahal aku bodohnya maling tenang tapi demi aku bodohnya wajh sanggup dijilid dengan saya wajh demi hak burang aku merah kuat dicipir gak baik maling wajh semangat semangat siap dicambuk mereka maling wajh demi betul wajh aku demi hak kok gak wajh malingnya kalau pereman aku biasa bodohnya orang maling tapi gak kurang maling ditutupi terus beli ngaku tetap orang ngaku padahal demi betul masak jadinya demi hak kera wajh mulanya kata imam ketika dia dicambuki bahkan ada dua ontah yang satu bawah kaki satu yang satu kaki satu berjalan berlawanan Ahmad terhambal pinsan setika sadar dibegitukan lagi berkali-kali pinsan lagi Ahmad dibegitukan lagi om saya ini berkata-kata itu mengiang-iang ini jadi Ahmad dibegitukan lagi dibegitukan lagi selalu berkata-kata nasehat maling mau. Cik mandi nih kalimatnya. Mereka malingnya baru aku jadi wali. Mereka ditunggu anak-anak. Nah ini seperti ini itu sudah nubuah. Nggak nuruti fakir formal. Seolah lagi. Nuruti fakir formal. Alhamdulillah boleh berdoa nih. Mereka ada ayat walatulku bi-edikum ilah daluka. Jangan jatuhkan diri kamu pada kerusahaan. Padahal dia jelas kalau mengatakan Quran Qodim dia dipenjara, dia dibunuh. Tapi kata Ahmad Berhambal. Tapi kalau saya mengatakan kemudian orang mengikuti fatwa saya dan dikira benar maka udilluhum saya menyesatkan mereh. Apa saya harus menyesatkan mereka? Kata menasihannya ya sudah. Tafadul ya Ahmad. Akhirnya Ahmad milih mati. Saya izin ngewong keramat bareng disiksa berkali-kali gak mati. Pas jeda tiga hari khalifahnya mati. Khalifahnya mati digenti khalifah yang sangat menghormati Imam Ahmad. Buarang menghormati dikali 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 penghormatan dikali dikali melihatkan. Amat berkampil bentinan nangis. Ya Allah apa seperti ini engkau memperlakukan kekasih kamu? Ternyata balak dihormati lebih gede kulorin disiksa pun kiat. Tapi apa saya kuat disiksa di duit. Akhirnya ditolak. Ya Allah saya kuat menerima siksaan itu demi ngomong. Saya ini dikonversi jadi duit. Menolak juga. Menolak di penjara mergama hadiah jadi penjara yang bindu. Orang dulu karena mereka itu nubuah. Nubuah itu disiksa fitnah duit ya. Fitnah. Aku kan gak nubuah disiksa duit empuk. Seperti tapi rapopo Raimah Mahmud hambal yang bener yang ngonong. ulama-ulama menghentikan Ahmad bin Hanbal Khudjati Fima Baini Wabin Allah. Alhamdulillah termasuk tidak ada kitab Ahmad bin Hanbal Katah. Jadi kitab Musnad Ahmad itu regani orang juta fitung atus. Ini tidak ada kali. Karena saya di atas kitab ini dua percetakan. Dua penerbit khawatir. Kalau satu penerbitnya ada masalah saya bisa mengakses penerbit yang berbeda. Misalnya kalau naskahnya kurang jelas atau ada masalah. Kadang-kadang ada masalah. Kok ini dengan Tora? Terus mungkin dinaskah lain tidak. Kue arba inna wawiyah mudih sanaskah padahal berganya lima ngewu. Apalagi kayak kia sa itu punya berapa citaan Toha Putra lokal punya DKI Darul Kutub Ilmiah punya citaan Darul Hadis Al-Kohiro punya semakin kitab Hindu samalah punya banyak cetakannya. Karena tadi jangani kalau ada salah naskah atau ada meret atau apa yang tidak jelas bisa mengakses. Quran juga sama seperti itu. Makanya dulu ada Mus'af Usman itu sampai 4 kilah sampai 7 terjadi kira apa karena tadi logika lukhut itu kan beda-beda dan itu kita butuh misalnya Nus'ron ada yang apa Bus'ron yang maknanya sama tapi kan naskahnya memang enggak masalah itu secara lukhut memang seperti itu dan Nabi memang membolehkan dibaca dengan 7 cara kue kober itu karena saya pengagum Imam Ahmad karena itu otaknya pikirannya mentalnya sudah nubuh pikiran dia paling ketika saya heroik di dunia itu adalah kenangan terbaik saya saat saya di akhirat menurut saya sekarang yang paling mudah itu kan sujud sujud itu enggak ada yang nyalahkan kamu fahamkan negara juga enggak melarang demi heroik terus jadi ekstremis kan orang mesti sahit semua itu saya nanti penggemar bareng ditembak orang yang kenal malah keren tapi sujud kan gampang semurah mudah terus gampang lah saya gampang mulai saya seneng saya cerita cerita orang saya sudah sujud dihormati seneng meskipun saya sudah sujud dengan orang nanti malah repot caranya berpikir nubu bayang itu identitas kamu di akhirat tentu setelah kita di akhirat ukurannya si ma hum fi wujuh min as haris sujud berpikir berpikir